Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Berikap firman Tuhan pada hari ini terambil dari Masmur nomor 65 Saya memberikan tema pribadi yang mengucap syukur Bapak Ibu Saudara Saudari Masmur 65 Konteksnya berbicara tentang nyanyian syukur Daud Untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang telah Allah berikan Berbicara tentang berkat maka akan selalu menjadi pusat perhatian Dan menarik untuk diperbincangkan Karena tentunya siapapun sangat menginginkan kehidupannya diberkati Bapak Ibu Saudara Saudari Mungkin kita pernah mendengar beberapa orang yang mengajarkan Mengikut Kristus akan mengalami kelimpahan Artinya berkat identik dengan kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran Namun apakah benar demikian? Jawabannya adalah tidak Jika kita cermati di dalam Masmur nomor 65 ini Pada akhir yang ketiga hingga lima Disana Daud menggambarkan Allah Sebagai Allah yang mendengar doa dan memberikan pengampunan dosa Ayat ke enam hingga sembilan Disana Daud menggambarkan Allah Sebagai Allah yang adil Dan menjadi tempat perlindungan Dan ayat yang ke sepuluh hingga empat belas Disana Daud menggambarkan Allah Sebagai Allah yang memelihara kehidupan Dari pengurayan ini Maka kita dapat menyimpulkan Makna berkat yang sebenarnya adalah Segala sesuatu yang baik Yang Allah berikan kepada manusia Saudara Saudariku Kita bisa menjadi pengikut Kristus Meninggalkan kehidupan lama yang sia-sia Kita masih bisa hidup pada hari ini Bahkan diberi kesempatan untuk boleh Belajar lagi dari firman Tuhan Dan masih banyak hal lainnya Yang tidak saya sebutkan Semua itu adalah berkat Tuhan Namun kadang Kita lupa untuk mengucap syukur Atas semuanya itu Bapak-Ibu Saudara Saudari Daud merupakan salah satu toko Yang patut kita teladani Yang selalu mengekspresikan Ucapan syukurnya kepada Allah Bukan hanya sebatas kata-kata Tetapi juga melalui pujian Di dalam doa-doanya Bahkan melalui seluruh aspek kehidupnya Daud mengungkapkan syukur kepada Allah Walaupun kita ketahui Kehidupan Daud bukanlah tanpa tantangan Namun Daud tetap bersyukur kepada Tuhan Di dalam segala keadaannya Melalui perenungan pada hari ini Mari kita mengevaluasi diri kita Bagaimana Bapak-Ibu Saudara Saudari Meresponi berkat Tuhan di dalam kehidupan Anda Belajar dari keteladanan Daud Maka sudah seharusnya Di dalam meresponi berkat Tuhan Bukan hanya sebatas kata-kata Tetapi juga melalui pujian Di dalam doa-doa kita Dan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita Dan yang penting untuk kita perhatikan adalah Kehidupan yang sudah diberkati Tuhan Tentunya akan menunjukkan Kualitas hidup yang membuat kita berbeda Kita harus memiliki tanggung jawab Atas berkat Tuhan yang sudah kita terima Pergunakan berkat itu dengan bijak Dan hal itu menunjukkan Bahwa kita adalah pribadi Yang tahu mengucap syukur Dan bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Kepada kita Kiranya perenungan firman Tuhan ini Akan memberkati setiap kita Amen Besar setiamu Besar setiamu Tiap pagi beri karna pertarung Terima kasih telah menonton